Bersama Balai Budidaya Air Tawar, DKP3 Banjarmasin dan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, Dandim 1007 Banjarmasin menebarkan 8.500 benih ikan air tawar di Keramba Jaring Apung di kawasan Benua Anyar Banjarmasin. Benih ikan diberikan kepada empat kelompok besar pembudidaya ikan sebagai bentuk penguatan ketahanan pangan di Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan satu dari empat program Mula Warman Tangguh Bersama yang digagas Pangdam 6 Mula Warman, yaitu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berbasis Integrate Farming System. Secara bertahap, 70.000 bibit ikan akan diberikan kepada pembudidaya ikan di kawasan ini. Yang pasti kita mewakili keramba ikan di wilayah Banu Anyar, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendim 1007 yang sudah men-support kami, juga Bapak-Bapak dari perikanan, dinas DPRT yang sudah membantu kami berupa bibit. Semoga kelanjutannya lebih lancar, soalnya dibanti masalah penjualannya supaya harga bisa lebih naik. Dan insya Allah kelompok yang ada di sini akan menjadi prioritas kami untuk menambahkan bantuan benih. Nanti kemarin sudah disurvey, insya Allah kurang lebih sekitar 70.000 akan kita disubungkan di sini. Walaupun secara bertahap ya Pak, nanti di Januari minggu ke-2 atau minggu ke-3 kita akan disubungkan ke masyarakat. Kita juga sudah koordinasi nanti keluhan-keluhan apa yang ada di lapangan, akan kita laksanakan pendampingan termasuk juga. Kita koordinasi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, akan terus men-support, penyuluh akan terus hadir. Termasuk juga nanti ke depan kita kerjasama dengan Balai Perikanan dan Bibit Budidaya Air Tawar yang dimandi angin oleh Pak Andi, nanti kita akan laksanakan pelatihan. Baik para babinsa termasuk juga mungkin warga masyarakat, nanti akan kita laksanakan pelatihan lebih lanjut. Sehingga program yang sudah ada bisa lebih dimaksimalkan, terutama dalam hal ini bagaimana ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan bagaimana juga secara ekonomi dalam hal ini betul-betul bisa membantu saudara-saudara kita. Program Mula Warman Tangguh Bersama, yaitu mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19, juga dilaksanakan dengan serbuan vaksinasi mobile. Warga yang bervaksin langsung mendapatkan bahan pokok dan berkesempatan mendapatkan door price. Sementara program Tangguh Bersama lainnya ialah tangkal radikalisme dan mengawal pembangunan ibu kota negara baru. Terima kasih telah menonton!